Pantesan aja ya, tadi dagingnya berasa banget lumer di mulut Ternyata sudah dibantuin munyah di sini Oh di planer, di tekan Yes, habis di sini Foodventures, Anies sudah ada di dapurnya Pak Min nih Ini ada, sudah ada bahannya ya Pak ya Iya sudah, komplit Sudah ada daging segar, daging gerbo yang segar Ini jadi sebelum dimasak sama bumbunya Ini masih daging seperti ini Dikupas, dikupas dulu seperti ini Oh jadi diambil yang benar-benar dagingnya ya Pak ya Iya, yang benar-benar daging Nah yang ini dibuat koyor Yang ini dibuat satu daging seperti yang ini Dipotong-potong seperti ini ya Iya Terus habis itu ditutuk Ditutuk, itu dipukul ya Pukul Guys, artinya itu bahasa Jawa Sampai benar-benar lumat Lumat ya Pak Pantesan aja ya, tadi dagingnya berasa banget lumer di mulut Ternyata sudah dibantuin Ngunyah disini Sudah dihaluskan disini ya Iya, sudah dihaluskan disitu Habis itu kalau sudah dipukul Pak Sampai halus, diapain lagi? Diiris-iris lagi Oh masih diiris-iris lagi ya Habis diiris-iris? Diiris-iris, nanti dibacem Dibacem itu diukep ya guys Pakai bumbu ini Bawang putih Sudah Ini jinten Ini yang garam Ya Garam Habis diungkep Itu ditusuk-tusuk Jadi buat sate Lalu sudah ditusuk Tinggal Dibakar aja ya Pak Kalau yang ini Direbus Biar empuk ya Biar empuk Jadi koyor Atau asinan Ini yang buat kuah Ini kacang Digoreng Terus ditumbuk sampai halus keluar minyak Yang ini Kelapa Kelapa digoreng Kalau sudah Sudah kecoklatan Sudah kecoklatan Terus ditumbuk sampai keluar minyak Seperti ini minyak Kalau yang ini Asam Jawa Asam Jawa Yang ini Kentang Kentang direbus Ditumbuk Terus disaring Sampai halus Kalau yang ini Nanti kelapa Disisir Mestinya disisir Disisir sampai halus Nanti buat Campuran daging Saya bantuin apa Pak? Penjenengan Ini yang sudah diambil Serate Ini bisa dicacah Saya yang pukul-pukul aja ya Pak? Iya bisa Ini boleh Pak? Boleh Saya pukul ya Pak? Iya Oke guys Anies pukul dulu ya Gini ya Pak Sampai halus ya Pak? Iya sampai halus Caranya gini Misalnya ini ya sudah ya Sambil begini Sambil begini Oh di planer Ditekan Sambil begini Nah kelihatannya sih gini Tapi ada Agak tekanan Untuk biar halus Kayak diulek gitu ya Pak ya Ada tekanan sedikit Lalu gini saja Ya sebagian saja Gak halus ya Gak lembut ya Pak ya Ini berapa kilo nih Pak? Satu hari Paling ya lima belasan kilo Kalau pagi itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam delapan sampai jam sepuluh Itu biasanya jam sepuluh udah habis ya Kasih tumbar cintan tadi Yang sudah jadi seperti ini Jadi ini benar-benar satu keluarga gotong royong ya Pak ya? Iya ini kesibukan keluarga Susah senang bersama-sama Jadi ini kan karena Sudah halus ya Jadi Dusuknya juga kira-kira ya Bu ya? Ini berdasarkan ilmu kira-kira nih guys Ya tapi harus ditusuk Ditusuk kepala-kepala dah iso Saya pikir tadi karena kan Ketika saya gigit ya Pak Kayak potongan Memang sudah kayak potongan Ternyata karena empuk Jadi Kita gigit aja udah Udah emang Udah Kecabut dari tusukannya gitu Saya pikir itu udah potong-potongan Ternyata Setelah kita lihat di dapurnya Itu jadi satu loh guys Foodventures Jangan lupa subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya ya Oke guys sudah selesai ditusuk nih Sekarang waktunya kita bakar ya Pak ya Ini Cess Cessnya itu loh guys Yang bikin enak Cess Sama seperti ketika Nantes makan satenya Cess banget di mulut Kalian harumnya ya Bumbu Bercampur Sama bau arumnya itu Khas banget Itu yang bikin khas Sate kerbo ini Ini kan sudah setengah mateng ya Ini diambilkan celupan sini Ini yang dibuat dari Bumbu Kacang tadi ya Iya bumbu Kacang Komplit Bumbu kuah itu Ini Yang Dia ambil yang ada Minyak nih Kalau sudah keluar minyak Bisa juga celupan seperti ini Aduh Harumnya guys Jadi pengen ngambil nasi guys Harum banget Nah penasaran kan Pengen nyobain kan Makanya Langsung dateng ke warungnya Pak Min Jastra Sate kerbo Khas Kudus Hmm Baunya harum banget nih guys Anis jadi pengen ngambil nasi nih Anis mau abisin ini dulu Abis itu Anis mau ke tempat oleh-ole Jangan kemana-mana ya Saksikan terus Food Venture Mwah Puk saya minta nasi boleh ya Boleh Oh iya Kita ambil ya pak Boleh Guys Ini Pembuatan zaman dulunya Seperti ini ya Dondolnya masih manual Masih menggunakan tangan Apinya juga masih menggunakan Kayu bakar Buongンダolnya mi Saat Uppan Baunya Baunya Terima kasih.